Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, berkat Allah, cinta kasih Allah yang melampaui segala akal senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam program resiran terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kasih itu tidak hanya kata-kata, bukan hanya dengan ungkapan kalimat, namun kasih itu membutuhkan bukti nyata. Bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan hukum kasih itu wujud nyata melakukan perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jadi sekarang siapapun yang mengaku mengasihi Tuhan, konsekuensi logisnya yaitu harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa bersuka cita dan bertanggung jawab atas panggilan sebagai anak-anak Allah. Tentu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan tidak mudah. Dalam tahapan diskusi mudah, tetapi dalam tahapan melakukan itu yang tidak mudah. Tetapi mari kita diajar bersama-sama bahwa kita adalah anak-anak Allah, mari lakukan perintah Allah. Walaupun itu rasanya sulit, tetapi dengan niat, dengan semangat mari kita belajar untuk melakukan. Tetapi sekaligus juga menyadari bahwa kadangkala apa yang kita lakukan seringkali tidak berkenan di hadapannya. Maka patutlah kita memohon ampun senantiasa kepada Tuhan. Dan ketika dengan sebuah permohonan ampun kepada Tuhan, maka Tuhan yang luar biasa juga akan menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerahmu. Hari ini kami diajar untuk melakukan perintahmu. Karena kami percaya penyertaan dan pertolongan Tuhan ajaib adanya untuk kami semua. Terima kasih Bapak Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.